Intro Halo semuanya, selamat datang di 90menit bola Kita awal informasi kali ini dari kabar Justin Hapner angkat bicara tak dipanggil ke timnas Justin Hapner tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk lanjutan ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ia pun angkat bicara soal kondisinya saat ini Nama Justin Hapner tidak masuk ke dalam daftar 27 pemain Yang dipanggil Sintayong untuk laga match day ketiga dan keempat Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang Hai fans Garuda, saya ingin memberitahu bahwa saya tidak ikut untuk laga melawan Bahrain dan Cina karena cedera Tulis Hapner di akun media sosialnya Saya ingin mendoakan tim mendapatkan hasil terbaik Dan saya yakin mereka akan mendapatkan hasil bagus Terima kasih semua atas dukungan Aura kartu kuning Justin Hapner akan kembali ke lapangan Perman Tulis Hapner dalam keterangan di Instagramnya Bertemu Erik Thohir, Madam Pang bangga dengan Indonesia Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nolpan Lamsam atau yang akrab di Sapa, Madam Pang Bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Dalam pertemuan itu, Madam Pang belak-belakan mengaku bangga dengan timnas Indonesia yang berhasil menembus babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Sebab Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tim-tim kuat lainnya seperti Thailand hingga Vietnam sudah gugur Saya secara pribadi sangat bangga dengan Indonesia Berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ujar Madam Pang dilansin Instagram Erik Thohir pada Rabu 2 Oktober 2024 Komentar Mas Dale usai gagal dinaturalisasi Malaysia FIFA menganggap jika Mas Dale tidak memiliki garis keturunan Malaysia yang sah Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi hal tersebut Yang pertama, darah keturunan yang dimiliki oleh pemain bursa 27 tahun itu berasal dari sang buyut atau garis keturunan keempat Padahal dalam aturan FIFA jelas disebutkan jika perpindahan federasi seorang pemain melalui skema keturunan dibatasi pada garis keturunan kedua Atau maksimal dari kakek atau neneknya Selain itu, darah keturunan Mas Dale juga tidak murni keturunan Malaysia Sebab buyutnya lahir di Singapura pada 1893 Meski pada saat itu, negeri Singa masih bagian dari Malaysia Mengetahui gagal membela timnas Malaysia Mas Dale pun mengakut sangat kecewa Dalam obrolannya dengan VR Future Talent Yang menjelaskan betapa kecewanya atas kegagalan tersebut Saking kecewanya, pemain berposisi back kanan itu bahkan menyebut peraturan FIFA sebagai peraturan yang bodoh Persija kirim 3 pemain ke timnas Indonesia Ketiga pemain Persija Jakarta yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia adalah Rizky Rido, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari Sebatas informasi, pelatih timnas Indonesia Sinta yang memanggil 27 pemain Untuk fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Persija pun memberi dukungan untuk 3 pemain Yang mendapat panggilan itu lewat unggahan Instagramnya Unggahan itu menampilkan foto Witan, Rizky Rido, dan Ferrari Yang sudah disukai hampir 70 ribu pengguna Instagram Dalam grup C putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia kali ini Timnas Indonesia punya target realistis Yakni posisi ketiga atau keempat Hal itu agar mereka dapat melaju ke putaran keempat Perseba yang kirim 3 pemain ke tim nasional Dua bintang dari Perseba Surabaya Yakni Hernando Ari dan Malik Rizaldi Baru saja menerima panggilan untuk memperkuat tim nasional Indonesia Seperti biasa Hernando dipanggil ke timnas Meskipun kemungkinan hanya akan jadi cadangan Martin Pais Yang menarik adalah Malik Rizaldi Yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia Membuktikan Sinta yang memberikan kesempatan kepada siapapun Pemain meskipun bermain di liga lokal sekalipun Malik Rizaldi yang berposisi sebagai penyerang Juga diharapkan mampu memberikan kontribusi besar di lini serang Garuda Mendapat panggilan untuk membela tim nasional Indonesia Tentu menjadi sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar Keduanya sudah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi luar biasa Saat membela Perseba Selain Hernando Ari dan Malik Rizaldi Ada kabar gembira lainnya mengenai Mohamed Rashid Pemain asal Perseba itu juga mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional Palestina Arema FC segera bersiap kembali ke Stadion Kanjuruhan Arema FC akan menggelar tahlil dan doa bersama di momen 2 tahun peringatan tragedi Kanjuruhan pada Selasa 1 Oktober Manajemen klub berjuluk Singo Itan ini siap mengirimkan doa sebagai penghormatan kepada 135 korban jiwa tragedi 1 Oktober 2022 tersebut Sebagai klub yang turut terdampak langsung oleh tragedi Kanjuruhan Arema FC berkomitmen untuk terus berbenah dan belajar dari peristiwa pahit tersebut Selanjutnya klub yang juga berkeinginan kuat kembali ke Stadion Kanjuruhan Lalu bersinergi sebagai pihak untuk meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan Manajemen tim Singo Itan menyadari bahwa seluruh komponen sepak bola termasuk klub Memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan keselamatan penonton Dengan kembali berhomebase di Stadion Kanjuruhan akhir tahun ini Arema FC siap untuk bersinergi dengan pihak lain Dan menerapkan standar keamanan yang lebih baik lagi Terima kasih telah menonton